Corona virus dan pelajaran yang bisa kita ambil sebagai warga 62. Hal pertama, di China bisa membuat dua rumah sakit. Rumah sakit Ho Sen Han dan rumah sakit Lei Sen San yang memiliki lebih dari seribu kamar di Wuhan. Dalam jangka waktu berapa lama? Sepuluh hari. Sedangkan di Indonesia, apa yang terjadi? Jadi, kebetulan saya tinggal di Kelapa Gading, banyak perbaikan jalan, ada lobang di Kelapa Gading. Kira-kira berapa lama? Bisa lebih dari sebulan. Bahkan beberapa dari lobang tersebut lebih dari 6 bulan. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini? Yah, tolong dong lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat gitu loh. Karena kalau kita nggak bisa melakukan hal yang lebih cepat, gimana bersaing? Hal kedua, Jepang adalah negara pertama dan cepat dalam membantu China. Buat Anda yang nggak tahu, Jepang itu adalah musuh terbesar dan salah satu musuh terberat China dalam perekonomian dunia sekarang. Belum lagi kalau kita lihat sejarahnya, Jepang dan China kerap berseteru atau berperang. Tetapi apa yang terjadi sekarang Jepang mengirimkan seribu, seribu tenaga medis ke China. Di Indonesia, hal yang sangat berbeda. Bupati di mana tersangka virus corona yang ketika dikirim ke sebuah pulau untuk diisolasi, untuk mencegah penyebaran virus corona, menolak, menolak warganya sendiri untuk berada di kepulauan tersebut. Jadi dimana toleransinya. Sedangkan kita sebagai warga Indonesia harusnya saling banyak membantu dong. Jepang aja bisa bantu China, kenapa Indonesia sendiri tidak bisa membantu warganya. Kejadian yang baru juga di mana ditemukan korban virus corona yang dikirim ke Sunter atau rumah sakit di Sunter, ada beberapa warga yang berkata, aduh kenapa dipindahin ke Sunter sih, kenapa nggak tetap di sana. Di mana toleransinya. Kita sebagai warga 62 harus saling bertoleransi dan membantu rakyat kita supaya bisa lebih kuat. Dan hal yang lebih menakutkan adalah, gejala virus corona ini membuat orang nimbun masker dan dijual mahal-mahal. Belum juga pada menimbun bahan pokok karena ketakutan. Banyak orang di luar sana yang sebetulnya kasihan dan bisa saja membutuhkan bahan pokok yang lebih baik. Susu bayi ditimbun. Gimana kalau umumannya ada bayi-bayi yang memang membutuhkan susu tersebut? Apa yang akan terjadi? So please lah, warga 62 gunakanlah hal-hal yang positif untuk saling membantu. Bukan hal-hal negatif seperti ini dibuat untuk menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Atau menjadi suatu publikasi. Sebagai contoh, ngebuat lagu dengan nama corona. Please. Atau bisa saja selegram-selegram tampil dengan masker. Untuk mempokulirkan dirinya. Enggak lah. Tolong deh. Berjuang bersama, antisipasi hoak, dan saling membantu sesama warga 62. Di Indonesia, total orang yang terjangkit DBD tahun 2014 sampai 2019. Kalau diambil rata, ada total 95 ribu orang yang terkena. Corona di saat ini, jumlah total orang yang terjangkit dari 72 negara, kira-kira 90 ribu. Dan itu menunjukkan bahwa banyak penyakit-penyakit yang sebetulnya lebih heboh dibandingkan corona. Dan terjadi di depan Anda sendiri. Sebagai warga 62, saya rasa gak perlu terlalu cemas terhadap corona ini. Apa yang harus kita pikirkan adalah, gimana sih jaga badan supaya sehat? Gimana sih supaya mencegah kepanikan? Karena virus panik dan virus ketakutan itu lebih berbahaya daripada virus corona ini. Belum lagi kalau kita lihat, korban-korban dari corona yang meninggal dunia, kebanyakan adalah orang yang sudah cukup berumur. Atau balita, anak kecil. Bukan menjangkau semua orang. Jadi, jaga kesehatan Anda. Jangan menimbulkan ketakutan. Karena semakin banyak ketakutan yang terjadi, semakin berbahaya bisnis dan juga perekonomian Indonesia. Ayo, mari kita fokus bersama membuat diri kita lebih baik, membuat Indonesia lebih baik, bersatu dan ambil pelajarannya dari bencana corona ini. Karena setiap cobaan diberikan oleh Tuhan, pasti ada jalannya. Karena dia tahu bahwa kita pasti sanggup untuk melawannya. So, mari kita bersatu dengan penuh kekuatan dan menuju Indonesia yang lebih baik. Saya Kucu Di Chandra, salam miliade.